Intro Rasulullah SAW bersama dalam hadis yang sohih Inna syaitan sesungguhnya syaitan setan tidak ada harapan setan itu sudah tidak berharap disebah oleh orang-orang yang sholat di negara Arab jadi orang-orang di negara Arab sudah sholat sampai sekarang Syria sholat, Iran sholat, Mesir sholat, Yemen sholat Kuwait sholat, Qatar sholat Syahr sholat, Palestina sholat setan sudah tidak berharap disebah mereka kata Rasulullah SAW tetapi kata Rasulullah SAW syaitan punya harapan punya harapan apa? mengandungkan adu domba menghasut bangsa Allah itu kata Rasulullah SAW kalau berharap disebah orang sholat tidak syaitan tapi syaitan masih berharap orang yang sholat mau dihasut untuk bermusulat di negara-negara Arab di jaziratil Masya Allah ini peringkatan besar dan bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahwa di jaziratil Arab di negara-negara Arab Insya Allah setan tidak disembah oleh orang-orang yang sholat cuma orang-orang yang sholat ini ada kelemahan masih bisa dihasut oleh syaitan untuk bermusulat untuk bertikai untuk berkonflik untuk bunuh-bunuh walaukir fitahriisi baiklah hu tapi syaitan masih punya harapan untuk adu domba ini berarti orang ahli syaitan agung dia karena tidak mungkin menyebah syaitan insya Allah tidak mungkin menyebah syaitan tapi keagungan itu masih belum sempurna karena masih bisa bermusulat dengan sesama orang yang sholat bermusulat sesama orang yang sholat maka sulit loh bahasif ashtari bahasif ashtari itu kalau sholat insya Allah beli yuk itu mengamalkan satu persatu dari sunnah nabi selama bukan sunnah nabi ini dipilih yang populer saja kopliyah badiah itu kan sunnah nabi yang populer kopliyahnya sholat badiahnya sholat itu yang populer tapi yang tidak populer nabi kita itu kalau masuk toilet kepalanya tidak pernah terbuka pasti tertuluh nabi kita itu kalau masuk toilet kepalanya tertuluh tidak pernah terbuka sama sekali dan nabi kita ini harus diketahui tidak mau berjabatan tangan dengan wanita ini harus diingat nabi kita tidak mau berjabatan tangan dengan wanita itu nabi kita itu harus dicontoh harus dicontoh sebagai ulama harus dicontoh nabi apalagi ulama yang terhormat nabi kita tidak mau berjabatan tangan dengan wanita yang bukan makhluknya itu nabi kita selama karena itu orang yang mengatalkan sunnah nabi seperti itu itu kalau sholat yang imami menantunya namanya Ki Idris itu menantunya bahasa masyarakat mengimami bahasa masyarakat tidak pernah mau jadi imam kalau bulan orang-orang dia tidak mau imam pasti mampu dan siapa menantunya kalau kisah makhut tidak pernah jadi imam selama bulan orang-orang kisah makhut itu makhut terus dan tempatnya di belakang supaya santri tidak bisa keluar itu kisah makhut pak paman saya kisah makhut adik 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 itu kalau imami sholat tidak pernah menjadi makhut pasti menjadi tidak pernah menjadi imam pasti menjadi dan pasti di barisan paling belakang jadi yang di depan mau berhenti yang tidak berani mau berhenti tidak berani mau keluar tidak berani terus capek terus kisah di belakang itu kecerdasan kisah makhut di belakang masyarakat itu senang jadi kalau ada orang menghidupkan masjid jangan dicurigai yang buru itu juga ikut membantu kita menghidupkan ajara kalau memang ada kekurangannya ya ini usahakan kalau memang ada kekurangannya dalam pengetahuan agamanya ya dibimbing yang lain tapi yang jelas kita tidak boleh mengganggu pemeluk ideologi lain dan tidak boleh menyambur adukan ajara yang lain dengan Islam mengganggu tidak boleh menteror tidak boleh mentolimi agama mengikut agama lain tidak boleh tetapi tidak boleh menyambur adukan buatan masjid darilah ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa